Mantan Kepala Dinas Selingkungan Hidup Kota Cilegon, Ujang Iing, yang saat ini menjabat sebagai asisten daerah tiga kota Cilegon dan Direktur PT Bangun Alam Cipta Indo, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi depo sampah di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Perkara ini berawal adanya transfer depo ke Kecamatan Purwakarta tahun anggaran 2019 di Dinas Selingkungan Hidup yang berasal dari APBD sebesar Rp939.200.000. Setelah tender PT Bangunan Alam Cipta Indo ditentukan sebagai pemenang, tersangka Ujang Iing menunjuk perusahaan tersebut untuk melaksanakan pekerjaan dengan nilai kontrak Rp840.056.000. Kemudian tersangka LH, Direktur PT Bangun Alam Cipta Indo, menjaminkan bendera perusahaannya kepada orang lain untuk mengikuti tender dan melaksanakan pekerjaan konstruksinya. Sementara itu, Ujang Iing menyetujui pekerjaan bangunan transfer depo sampah dikerjakan oleh pihak lain. Kedua tersangka langsung ditahan di rutan kelas 2B Serang selama 20 hari. Ariel Maranus dari Kualfredo melaporkan dari Kota Cilegon.